guys jumpa lagi bersama saya dari bengkel Bian Bodekit nah saat ini kita mengerjakan mobil Alphard lagi jadi ada tiga Alphard hari ini kita melakukan pengerjaannya yang pertama adalah mobil ini ini nanti akan saya review tentang pengerjaannya dan masih ada lagi nih ini lagi dibongkar Nah ketemnya akan kita custom juga jadi selain kita melakukan pengupgraden kita juga menerima untuk custom headlamp dan juga nanti mobil ini akan kita coating nah mobil ini akan saya jelaskan terlebih dahulu jadi mobil ini akan kita upgrade menjadi versi yang tahun 2017 yang dimana grillnya itu sudah keluaran versi yang transformer dan nanti kita akan melakukan pemasangan ini sudah kita bongkar melakukan pengerjaannya nah kalian penasaran nanti hasilnya seperti apa karena di semua mobil yang masuk tempat kita ini akan kita review satu-satu dan dari penjelasannya juga berbeda yang ini sudah kita jelaskan mengenai tentang pengupgraden kira-kira bisa nggak tahun 2010 mobil seperti ini di upgrade menjadi tahun yang 2019 nah nanti kalian bisa klik aja link yang ada di atas ini supaya kalian bisa lihat untuk detail yang saya menjelaskan seperti itu Nah kalau mobil ini seperti biasa kita akan mengupgrade versi yang tampun 2017 kalau kalian lihat beberapa kami video itu banyak banget ya kita melakukan pengerjaan karena kita memang spesialisnya mengenai tentang upgrade Alphard nah teman-teman yang ingin konsultasi juga nanti bisa hubungi nomor yang ada di deskripsi dan nanti lihat juga tentang progress pengerjaan di bengkel kelebihan body kit itu seperti apa karena kita selalu mengutamakan kerapihan untuk dari segi pemasangan Oke nanti kalian lihat thank you guys untuk mobil Alphard ini kita sudah selesai untuk melakukan pengerjaannya yang dimana kita upgrade menjadi versi yang keluaran transformer Nah saya akan menjelaskan lagi kira-kira spare part ini yang dapatnya apa aja sih Nah bagi kalian yang baru pertama kali nonton video kami ini saya akan menjelaskan lagi nih dari ulang dari awal lagi untuk spare partnya kira-kira dapatnya apa aja yang pertama mobil ini versi yang NH20 NH20 itu diproduksi dari tahun 2008 akhir sampai tahun 2014 nah ini tipe bodi mobilnya masih sama dan mobil yang tipe sama seperti ini bisa kita upgrade menjadi versi yang transformer seperti ini jadi untuk bagian depan adalah terutama di bagian grill ini konsepnya model yang transformer serta ada list ornamen krum ornamen krum ini adalah ciri khas dari konsepnya si modelista untuk cover foglamp cover foglampnya dia konsepnya modelnya seperti yang tahun 2017 versi yang SK dan ada list krumannya juga ada garnish krum dan juga ada DRL nya Nah untuk bagian foglamp kita kasih dari keluaran model yang model LED karena yang lama nggak bisa kita pakai kita kasih yang baru Nah kira-kira seperti ini untuk spare part di bagian depannya Nah bagian samping kalau bagian samping untuk Alphard versi yang ATPM yang seperti ini kalau sampingnya polos itu kita akan bisa pasangkan dengan konsepsi modelista tetapi kalau misalkan sampingnya sudah ada sudah ada tambahan dari bawaan si pabriknya itu biasa untuk Alphard yang versi yang build-up punya yang premium sound nah itu kita nggak bisa pasangkan nggak bisa kita ganti dengan konsep yang seperti ini karena kenapa untuk bagian bracketnya untuk bagian kedudukannya itu berbeda karena kalau misalkan yang sudah ada itu dia sudah hak patent sudah ada bracket kedudukannya Nah jadi kalau kita bongkar kita pasangkan yang terbaru dengan versi yang ada list krumannya seperti ini nah jelas dia nggak bisa dan nanti ada kelihatan si bracketnya karena bener-bener nggak bisa deh kita udah pernah kita akalin karena di bagian pintunya pun juga ada si kancing bracket dari bawaan si pabrik tersebut Nah untuk bagian belakang karena yang bagian belakang ini konsepnya yang keluaran SC tahun 2017 yang keluaran versinya modelista jadi bagian belakang ini dia pasti modelnya itu ada double kena port karena kalau body kit yang versi yang modelista dia ada double kena port serta juga ada ornament krum itu sebagai pemanis dan juga ada reflektor serta ada lembrick nah kira-kira seperti ini untuk kalau kalian yang ingin melakukan modifikasi ataupun yang ingin melakukan perubahan karena mobil ini daripada kalian jual sayang lebih baik kita melakukan modifikasi seperti ini penampilannya pun juga masih bagus enak dilihat dan pengerjaannya pun juga cukup simpel karena material ini bahannya plastik dan juga pemasangannya plug and play kita tidak merusak bodi mobil jadi one day kalau kalian yang ingin melakukan standar lagi itu juga bisa nah masih banyak banget pertanyaan bagi dari customer saya untuk melakukan alpat ini bisa nggak di upgrade menjadi versi yang tahun 2019 kembali lagi saya selalu tidak merekomendasi karena untuk alpat yang versi seperti ini tidak ada spare part yang plug and play yang di tahun 2019 karena berbeda dari konsepsi bodi mobilnya dan juga panjangnya juga berbeda dan juga di bagian bagasi juga berbeda nah kalian harus banyak lagi melakukan pemikiran lagi untuk melakukan perubahan karena konsepsi lampunya ini harus melakukan pemotongan nah kembali lagi saya tegaskan kalian harus melakukan pemotongan sasis dari kartu mesin juga diganti dan itu banyak banget melakukan perubahannya apalagi di bagian belakang itu berbeda lagi dari si konsep bagasi serta di bagian stock lamp karena stock lampnya kalian harus dinaikin untuk menyesuaikan disamakan dengan si rel di bagian pintu belakang nah kira-kira kalian harus berpikir kembali lagi yang ingin melakukan konsep di upgrade menjadi versi tahun 2019 dan kalau kalian yang lihat di video-video lain yang bukan dari berasal dari bengkel kita yang mereka bisa melakukan pengerjaan untuk upgrade tahun 2019 kalian harus memperhatikan dari segi pengerjaan terutama dari dari konsepsi detail rapihan tersebut kalian harus samperin dulu pengerjaan mereka konsepnya seperti apa kalau kita selalu berkonsep untuk mengutamakan si safety mobil tersebut jadi kita tidak melakukan kerusakan jadi kita melakukan benar-benar aman nah ada lagi yang bertanya berarti bengkel kita tidak melakukan perubahan modifikasi ekstrim nah betul kita tidak melakukan pengerjaan sampai se-ekstrim jauh sana Kenapa karena kita untuk melakukan hal seperti itu harus mengorbankan si mobil tersebut jadi kita melakukan pengerjanya itu juga yang sebatas wajarnya juga sebatas juga kemampuan kita kalau misalkan kita harus menguasai dulu untuk dari segi pengerjaan tersebut bisa atau tidak nah kalau bengkel-bengkel lagi lain yang melakukan pengerjaan ekstrim seperti itu berarti mereka sanggup untuk melakukan pengerjaan karena setiap bengkel memiliki ciri khas memiliki konsep berbeda-beda nah nanti kalian lihat nih untuk hasil pengerjaan mobil ini seperti apa saksikan video berikut ini selamat menikmati selamat menikmati ße selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati